Kita awal seputar Bandung Raya Malam dengan informasi pertama pemirsa pasangan suami istri yang sudah berusia senja di kawasan komplek Cibaduyut Permai, Kota Bandung, disekap kawanan perampok selama 4 jam. Korban yang tinggal hanya berdua diselamatkan polisi dan warga setelah berhasil menekan alarm tanda bahaya yang terhubung dengan pos keamanan komplek. Beruntung periswa tersebut tidak menimbulkan korban jiwa. Inilah detik-detik saat petugas keamanan dan sejumlah warga berusaha menyelamatkan pasutri yang tengah disekap sejumlah perampok di rumah mereka di kawasan komplek Cibaduyut Permai, Senin Malam. Karena pintu kamar tempat pasutri disekap terkunci dari dalam, mereka terpaksa mendobrak pintu rumah korban dengan menggunakan linggis serta alas seadanya. Menurut Kanit Sabhara Polsek Bojongluakidul AKP Inang, saat ditemukan Ruhiat bersama istrinya Tatun terikat di kursi dalam kamar dengan kepala terbungkus kantong kresek. Mereka disekap selama 4 jam sejak jam 7 petang hingga 11 malam. Ada pelakunya tiga orang, yang dua nunggu di luar, yang satu masuk ke dalam. Kita diperberitahukan ke Polsek Bojongluakidul, pihak telepon oleh masyarakat bahwa di rumah Ibu Ruhiat terjadi penjagapan terhadap seorang laki yang punya rumah. Kemudian kami lancur ke sini ternyata si pelaku sudah tidak ada dikabur, dan saya masukin rumahnya sudah berantakan. Kini korban masih syok setelah sempat dirawat akibat peristiwa yang dialami. Untuk keperluan penyelidikan, tim Inavis Polreses Bandung langsung melakukan olah TKP. Sedangkan pelaku yang diduga lebih dari satu orang berhasil melarikan diri. Yuwana Kurniawan, Bandung TV Pemisah rumah korban penyekapan oleh kawanan perampok di Kompleks Cibaduyut Permai, Kota Bandung masih dijaga aparat kepolisian. Sejumlah pelayat pun berdatangan untuk menyampaikan bela sungkawa. Sementara itu kedua korban yang sudah berusia lanjut masih syok dan belum bisa dimintai keterangan. Beginilah suasana rumah milik pasangan suami istri Ruhiat Effendi dan Tatun, pasca penyekapan oleh kawanan perampok Senin malam. Sejak selasa pagi, sejumlah aparat keamanan masih berjaga di sekitar rumah korban. Para pelayat pun berdatangan untuk melihat kondisi korban dan menyampaikan rasa bela sungkawa. Sementara itu hingga saat ini, pasangan suami istri yang sudah berusia lanjut ini masih syok dan belum bisa dimintai keterangan. Menurut seorang saksi mata, Tia Setiadi, perampokan ini diketahui setelah terdengar bunyi alarm dan teriakan minta tolong dari rumah korban. Saat ditemukan, Ruhiat bersama istrinya, Tatun, terikat di kursi dalam kamar dengan kepala terbungkus kantong kresek. Mereka disekap selama empat jam, sedangkan para pelaku sudah melarikan diri. Saya datangi ke sana ke lokasi, jendela terbuka terus ada yang samar-samar tidak tolong, tolong gitu. Saya semperin, loncat pagar, karena jendela terbuka, saya dengerin, memang minta tolong. Saya sudah lihat seperti itu, pakai kerudung plastik, kepalanya, balik, balik menghadap jendela, baru ketahuan itu, korban. Jendela diplakban sama mulut. Dua-duanya korban? Satu dulu, ibunya dulu. Nah, bapaknya itu tergeletak di kursi. Beruntung, korban masih dapat diselamatkan meski terdapat luka di leher akibat sayatan senjata tajam dan sempat dirawat di puskesmas terdekat. Namun dalam kejadian tersebut, kawanan perampok berhasil menggondol sejumlah barang berharga berupa 8 unit telepon genggam, perhiasan, serta uang milik korban. Kasus ini ditangani petugas Polresalus Bandung. Polisi masih mengumpulkan data dari para saksi dan korban untuk memburu para pelaku. Yuwana Kurniawan, Bandung TV